Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelas B4A Fisioterapi Dan kami dari kelompok 9 Yang beranggotakan Raihan Putri Ramadhani Rathno Lufia Ari Dianti Dan saya sendiri Putri Ramadhani Di sini kami akan membahas tentang Tindak pidana korupsi Atau biasa dikenal dengan tipikor Tipikor sendiri adalah kegiatan Yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri Atau kelompok Dimana kegiatan tersebut telah melanggar hukum Karena merugikan bangsa dan negara Tindak pidana korupsi sendiri Telah diatur pada Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Dan undang-undang di sini sendiri Membagi 30 kelompok Menjadi 7 tindak pidana korupsi saja Untuk tindak pidana korupsi yang pertama Ada merugikan keuangan negara Dimana perbuatan ini sangat merugikan negara Karena pelaku dapat mengambil keuntungan Dengan dua cara Yaitu menyalahgunakan jabatan Dan melawan hukum Untuk tindakan ini sendiri Diatur dalam ancaman pidana pasal 3 Undang-undang tipik korupi yang berbunyi Dibidana dengan penjara seumur hidup Dan paling singkat 1 tahun Dan paling lama 20 tahun Ataupun denda paling sedikit 50 juta rupiah Dan paling banyak 1 miliar rupiah Yang kedua Ada tindakan swap-menguap Swap sendiri diartikan sebagai Pemberian barang, uang, jasa, ataupun benda lainnya Kepada pihak penelenggara negara Ataupun pegawai negeri Yang berhubungan dengan jabatannya Dengan tujuan untuk mempengaruhi Pengambilan keputusan penerima swap Ancaman pidananya diatur pada pasal 5 Ayat 1 undang-undang tipik korupi Dibidana dengan penjara paling singkat 1 tahun Dan paling lama 5 tahun Ataupun membayar denda paling sedikit 50 juta rupiah Dan paling banyak 250 juta rupiah Yang ketiga Ada tindakan penggalapan dalam jabatan Penggalapan dalam jabatan adalah Memperlakukan suatu barang Yang bukan miliknya sendiri Seakan miliknya sendiri Baik dilakukan oleh pegawai negeri Ataupun orang yang bukan pegawai negeri Ancaman pidananya diatur pada pasal 8 Undang-undang tipik korupi Yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun Dan paling lama 15 tahun Dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah Dan paling banyak 750 juta rupiah Yang keempat Ada tindakan pemerasan Dimana tindakan ini adalah Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu Menerima sesuatu Membayar sesuatu Ataupun mengerjakan sesuatu bagi dirinya Ancaman pidananya diatur pada pasal 12 EF Dan di undang-undang tipik korupi Yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun Dan paling lama 20 tahun Serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah Dan paling banyak 1 miliar rupiah Yang kelima ada perbuatan curang Perbuatan curang adalah perbuatan Yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya Biasanya menyangkut kualitas dan kuantitas suatu barang Yang dapat berpotensi menimbulkan bahaya Bagi seseorang Serta menimbulkan bahaya Bagi keselamatan negara Apabila dalam keadaan perang Ancaman pidana-nya diatur pada pasal 7A dan B Undang-undang tipik korupi Yaitu pidana penjara paling singkat 2 tahun Dan paling lama 7 tahun Serta pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah Dan paling banyak 350 juta rupiah Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam keadaan Seperti contohnya adalah Panitia lelang barang ingin memutuskan siapa pemenang dari lelang barang tersebut Kemudian ternyata dalam lelang barang itu Ada anggota keluarga atasannya yang mengikuti acara tersebut Hingga akhirnya si panitia ini memutuskan Bahwa keluarga atasannya lah yang dimenangkan dalam acara lelang barang tersebut Hal ini bisa terjadi karena adanya tekanan atau titipan dari sang atasan Kemudian yang ketujuh adalah gratifikasi Contoh dari gratifikasi ini sendiri adalah Pemberian hadiah atau parsel kepada para pejabat dan keluarganya Saat hari raya keagamaan oleh rekan maupun bawahannya sendiri Kemudian mengapa pemberian hadiah ini dapat menjadi gratifikasi? Pemberian hadiah ini dapat menjadi gratifikasi apabila diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara Seperti presiden, wakil presiden, pegawai BUMN, pegawai BUMP, DPR, DPRD, TNI, polisi, dan para pegawai pemerintahan lainnya Ada pun perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan Apa perbedaannya jika suap terjadi apabila pengguna jasa menawarkan imbalan kepada petugas Dengan tujuan agar keinginannya lebih cepat tercapai Walaupun hal ini melanggar prosedur Sedangkan pemerasan sendiri terjadi apabila petugas layanan Menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan Agar dapat membantu mempercepat tercapainya keinginan si pengguna Dan gratifikasi terjadi apabila pihak pengguna layanan Memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran Biasanya hal ini bermaksud hanya untuk memberikan tanpa adanya maksud terselubung atau maksud apapun Jadi intinya disini adalah Jika suap maka si pengguna lah yang menawarkan atau memberi Sedangkan pemerasan si pelayan lah yang menawari atau memberi Dan jika gratifikasi sendiri adalah si pengguna lah yang memberikan sesuatu tanpa adanya maksud apapun Ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tindak bidana korupsi gratifikasi Antara lain adalah Yang pertama, penerima gratifikasi ini wajib melaporkan kepada KPK Atau kepada unit pengendalian gratifikasi UPG Selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima Yang kedua, gratifikasi yang nilainya di atas 10 juta rupiah Wajib membawa pembuktian bahwa gratifikasi ini bukan merupakan suap Yang ketiga adalah Jika nilai dari gratifikasi ini kurang dari 10 juta Maka jika ingin mengklaim bahwa gratifikasi ini suap Pembuktiannya harus membawa si penuntut hukum Yang keempat, sanksi yang diterima apabila tidak melaporkan gratifikasi adalah Pidana seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun Serta denda paling sedikit 200 ribu rupiah Dan denda paling banyak 1 miliar rupiah Hal ini dikutip dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12B Ada pun beberapa jenis gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan Yang pertama adalah Ujian voucher point rewards Atau souvenir yang berlaku secara umum Dan tidak terkait dengan kedinasan Contohnya adalah Voucher diskon belanja Kemudian yang kedua adalah Diperoleh karena prestasi akademis Maupun non-akademis Dengan biaya sendiri Dan tidak terkait dengan kedinasan Contohnya disini adalah Mendapatkan uang tunai dari sekolah karena juara umum Yang ketiga adalah Diperoleh dari keuntungan atau bunga dari penempatan dana Investasi atau kepemilikan saham pribadi Yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan Yang keempat adalah Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan Dan yang terakhir Yang kelima adalah Diperoleh dari hubungan keluarga sedara Sepanjang tidak mempunyai konflik Kepentingan dengan si penerima gratifikasi Seperti contohnya adalah Jika diberikan uang pada hari raya Oleh nenek, paman, bibi, dan kerabat lainnya Lembaga penegak hukum, pemberantas, dan pencegahan korupsi Beberapa lembaga penegak hukum, pemberantas, dan pencegahan korupsi Antara lain Satu kepolisian Dua kejaksaan Tiga komisi pemberantasan korupsi Dan yang keempat adalah pengadilan tindak bidana korupsi Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tindang Kepolisian Republik Indonesia Disebutkan bahwa kepolisian disamping berfungsi dalam hanggap teknas Pelindungan dan pengayuman pelayaran masyarakat Namun juga bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak Kejaksaan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Disebutkan bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak bidana tertentu Berdasarkan Undang-Undang Termaksud diantaranya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Sepertinya telah dilubah dengan Undang-Undang No. 20 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tugas KPK 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak bidana korupsi 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak bidana korupsi 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak bidana korupsi 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak bidana korupsi 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara KPK dalam pemberantasan korupsi berasaskan pada 1. Kepastian hukum 2. Keterbukaan 3. Akunabilitas Proposionalitas Dan yang terakhir adalah kepentingan umum KPK menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mempunyai kemenangan sebagai pendukung A. Mengordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak bidana korupsi B. Menutupkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak bidana korupsi C. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak bidana korupsi pada instansi yang terkait D. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak bidana korupsi dan E. Meminta laporan instansi terkait mengenai penyelidikan tindak bidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi berkwajiban 1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak bidana korupsi B. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak bidana korupsi yang ditangkapnya C. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemirsa Keulangan Selanjutnya, menegakkan sumpah jabatan dan yang terakhir adalah menjalankan tugas, tanggung jawab, dan memenangnya berdasarkan asas-asas Pengadilan Tindak Bidana Korupsi atau TIPIKOR Pengadilan TIPIKOR berberan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Selanjutnya, Tindak Bidana Korupsi Selanjutnya, Tindak Bidana Pusus Januang yang tindak bidana asalnya adalah tindak bidana korupsi dan yang terakhir adalah tindak bidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak bidana korupsi Sekian video penjelasan dari kelompok kami Sekiranya dapat diambil manfaat bagi teman-teman semua Mohon maaf, bila ada kesalahan, akhir kata akan mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh